Hugo, Sani, up Sani, Sani, up Oke guys, selamat datang kembali di channel HugoSquadTV Jadi kemarin ada yang nanya ke aku Gimana sih tips sebelum membeli anjing Jadi kali ini aku bakal jelasin 10 tips 10 tips sebelum anda-anda membeli anjing guys ya Jadi yang pertama, yang pertama itu menurut saya pribadi adalah Komitmen guys ya, yang pertama itu adalah komitmen Kenapa komitmen? Yang pastinya kalau kita tidak berkomitmen untuk membeli anjing dari awal Maka nanti bisa saja anjing yang kita beli tadi Nantinya bisa kita sia-siakan guys ya Jadi kalau nggak ada komitmen yang baik Kasian nanti si anjingnya kalau sudah kita beli Tapi nggak kita rawat dengan betul-betul guys Bisa ya nanti kalau udah jelek Bisa jadi dikasih ke orang Atau dibuang lah misalnya Jadi kasian untuk si anjingnya Kalau kita nggak berkomitmen Kasian orang ada cuma gara-gara melihat anjing lucu, gemes Jadi pengen beli, tapi nggak ada gemes dari awal Jadi semuanya setelah anjing nggak lucu lagi atau nggak cantik lagi Pastinya sayang lain Jadi yang paling utama itu menurut saya pribadi adalah komitmen guys ya Nah tips yang kedua menurut saya pribadi yaitu adalah cari tahu sifat jenis anjing ras yang ingin teman-teman beli ya Kenapa cari tahu sifat anjing rasnya Karena anjing ras sifat dan tingkah lakunya beda-beda ya Jadi dari tahun dulu di internet juga udah banyak Anjing ras apa yang mau kalian beli dan sifatnya gimana Jadi kalau misalnya anjingnya yang harus main-main rasak harus dibawa setiap hari kemana-mana Jadi teman-teman harus meluangkan waktu untuk itu Jadi sebelum membeli anjing cari tahu dulu jenis anjing apa yang cocok untuk pribadian teman-teman oke Nah tips yang ketiga Tips yang ketiga menurut saya adalah usahakan teman-teman membeli anjing dari breeder langsung ya Kenapa kalau teman-teman beli dari seller atau dari penjual kedua si anjing atau anak anjing bisa mengakibatkan Keduangan stress karena ketika dia pindah rumah dari tempat breeder ke tempat seller itu sudah satu kali stress Nah setelah dari seller ke tempat kita yang membeli itu menjadi dua kali stress Jadi lebih baik teman-teman ngambil dari breeder langsung supaya tidak ada dua kali stress pada anak anjing yang bisa mengakibatkan nanti anjingnya sakit guys ya Jadi kita meminimalisir agar anjing itu tidak stress dan menimbulkan penyakit oke Nah kemudian tips yang keempat tips yang keempat itu menurut saya usahakan teman-teman datang langsung ke tempat breeder ya Usahakan teman-teman datang langsung ke tempat breeder supaya anda bisa cek langsung anjingnya ya Bisa lihat langsung anjingnya dan lihat langsung tempat si breedernya apakah tempatnya bersih ataupun tidak bersih Jadi teman-teman bisa lihat langsung ke tempat breedernya Jadi utamakan teman-teman sebelum membeli kalau bisa langsung datang ke rumah breeder oke Nah tips yang kelima teman-teman tanyakan induk anjing yang akan anda beli atau teman-teman beli Walaupun teman-teman nggak bisa datang langsung minimal kalau anda beli secara online Utamakan juga tanya induk anjingnya yang mana Karena itu sangat penting untuk kita melihat apakah induknya sehat atau gimana teman-temannya oke Nah tips yang keenam sebelum teman-teman membeli anak anjing cek dulu cek kesehatan anak anjing Apakah anak anjing itu sehat atau tidak apakah anak anjing itu lemas dan tidak bergairah Itu juga harus teman-teman cek sebelum teman-teman membeli anak anjing tersebut Kenapa? Takutnya nanti kalau anak anjing itu tidak sehat Nanti setelah pindah ke rumah anda atau pindah ke rumah teman-teman Anjing tersebut bisa sakit atau stres ya Jadi sebelum membeli itu pastikan teman-teman cek dulu kondisi kesehatannya Oke Nah tips yang ketujuh yang tidak kalah penting juga Sebelum teman-teman membeli anak anjing ya Cek dulu nafsu makan anak anjing yang teman-teman mau beli juga ya Caranya teman-teman coba kasih makan dulu anak anjing tersebut di tempat breeder ya Kasih makan gimana reaksi anak anjing setelah dikasih makan apakah nafsu makannya baik atau tidak Jadi salah satu penentup atau tipsnya untuk seluruh memilih anak anjing Tes dulu ke nafsu makan anak anjing tersebut agar nanti anak anjingnya setelah pindah ke rumah anda Atau ke rumah teman-teman anjing tersebut sehat dan nafsu makannya juga baik Lalu tips yang kedelapan Tips yang kedelapan itu tanyakan buku vaksin atau surat vaksin si anak anjing Kenapa? Kalau anak anjing yang benar-benar sehat harusnya 2 minggu sebelum umur 2 bulan atau umur 6 minggu Si anak anjing harusnya sudah dipaksin terlebih dahulu Dan ada bukti dengan cara buku vaksin atau juga surat vaksin Jadi kalau anak anjing belum dipaksin setelah umur 2 bulan sebelum diambil Itu harus ditanyakan dulu karena kalau belum dipaksin akan banyak hal-hal yang harus kita pikirkan kembali Kenapa? Karena nanti bisa saja anak anjing kalau belum dipaksin Banyak penyakit-penyakit yang akan timbul ke anjing yang akan ditambul Jadi itu sangat perlu sekali supaya ada kejelasan apakah anjing tersebut sudah benar-benar dipastikan sehat atau tidak Nah tips yang ke sembilan yaitu tanyakan garansi pada breeder ya Tanyakan garansi pada breeder Jadi biasanya kalau breeder-breeder akan memberikan garansi yang minimal 2 minggu setelah anak anjing dibawa pulang oleh si pembeli Jadi pastikan teman-teman sebelum membeli anjing Tanyakan dulu garansinya agar kita bisa aman ketika anak anjing dibawa ke rumah kita Agar anjing tersebut sehat-sehat saja Jadi kalau anjing tersebut tidak sehat misalnya setelah 1 minggu di rumah Jadi teman-teman bisa tanyakan lagi kembali ke si breeder-nya masing-masing ya Jadi pastikan garansinya harus ada teman-teman ya oke Nah yang terakhir tips yang ke 10 Tips yang ke 10 ini sangat-sangat penting yaitu pastikan teman-teman memiliki uang untuk membeli anak anjing ya Karena kita tahu anjing-anjing ras ini harganya ya lumayan juga di angka jutaan atau JT teman-temannya Jadi pastikan teman-teman memiliki uang atau memiliki materi agar nanti teman-teman bisa membeli anjingnya Kalau nggak ada uang nggak bisa beli anjingnya Dan kalau nggak ada uang anjingnya mau makan apa nantinya guys ya Jangan karena kita mau pengen beli aja Setelah beli nanti nggak ada uang untuk ngurus anjingnya teman-teman ya Jadi sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan 10 tips sebelum membeli anak anjing buat pemula ya Jadi pastikan semua tips ini teman-teman paparkan dulu sebelum membelinya Atau lakukan dulu sebelum membeli anak anjingnya ya Agar semuanya baik-baik saja ya Jadi setelah itu saya tutup dulu sampai sini saja Tips-tips yang bisa saya sampaikan Jadi buat teman-teman kalau ada yang mau tanya-tanya lagi seputuran tentang anjing Silahkan tanya supaya nanti saya bisa jawab kembali dan saya buat di video-video selanjutnya Oke guys, goodbye Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe guys ya Dadah Dadah Dadah